Pemirsa seluruh sekolah menengah pertama di Kabupaten Bandung melaksanakan simulasi ujian nasional berbasis komputer. Hasil simulasi tersebut banyak terdapat kendala, terutama dalam hal listrik yang selalu tidak stabil saat semua komputer dinyalakan. Seperti yang terjadi di sekolah menengah pertama negeri satu pasir jambu, saat pelaksanaan simulasi UNBK, puluhan komputer dari 158 unit tidak menyala. Hal tersebut karena kurangnya voltase atau tegangan di dalam sekolah tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyak siswa yang kebingungan dan tidak dapat mengerjakan soal simulasi ujian nasional berbasis komputer. Menurut Kepala Sekolah SMPN 1 Pasir Jambu Dr. Ahmad Fadilah, simulasi itu dilakukan guna mengetahui sejauh mana kesiapan pelaksanaan dalam UNBK tanggal 23 April mendatang. Pihaknya akan mengavaluasi hal tersebut agar pada saat pelaksanaan nanti sudah siap secara keseluruhan. Hari ini pelaksanaan geladi bersih ujian nasional berbasis komputer dari SMP 1 Pasir Jambu Dr. Ahmad Fadilah. Kita mencoba agar kesiapan khususnya siswa sebagai peserta siap nanti pada tanggal 22 April sampai tanggal 25 April. Kita punya peserta ujian sepanjang 470 dan itu terdiri dari sekolah hidup dan sekolah terbuka. Kita punya 4 TKB, ada di Dewata, ada di Paranggok, ada di Ayolah, Pak Tuhan, dan ada di Ciklomengga. Di Kabupaten Bandung terdapat 204 SMP baik negeri maupun swasta yang akan mengikuti UNBK. Sementara beberapa sekolah lainnya akan melaksanakan ujian dengan menggunakan cara ujian nasional berbasis kertas dan pulpen.